Jadi kalau tim Tidak negara pihak Katanya mau ke ICC Om Nasam itu sudah duluan ke mana Untuk 12 kasus ICC apa jawabnya pada kami Kalian bukan negara pihak Karena itu ya selesaikan dengan sistem hukum di negara kalian Kemudian juga Belum ada satu penilaian Maksudnya bukan negara pihak Itu bagaimana Pak Tau Ini kan gak beraktifikasi Artinya tidak akan pernah ada Kasus pelanggaran HAM berat misalnya terjadi Di tanah air Kalau ada situasi yang Sangat darurat di negeri itu Sangat bisa saja Tapi di Indonesia ini kan sistem politiknya berjalan Walaupun kita banyak yang masih Mempersoalkan Demokrasi kita belum subtansial Tapi kelembagaan demokrasi kita jalan Sistem hukum kita apakah kolaps Sistem hukum kita tidak kolaps Ngawak kita selalu menilai Kok ini masih ada yang belum adil Dan macam-macam Pak Abdullah Emahua 8 tahun di KPK Tau lah bagaimana sistem hukum kita Kadang-kadang Dinilai masyarakat Belum terlalu adil Tapi kan tidak bisa dikatakan kolaps Karena ada KPK-nya Ada pengadilan tipikornya Segala macam Atribut-atribut itu Ada kan begitu Pak Taufan Apakah ini penjelasan Pak Taufan Dengan mencontohkan tadi Beberapa hal yang lain tadi Kalau kita kembali ke kasus Yang apa Laskar FPI ini Apakah itu Pak Taufan Menggambarkan bahwa Ini akan sulit Masuk ke ICC pun Pasti akan Ditolak Begitu Satu hal itu Tapi hal yang lebih Lebih mendasar adalah Karena Kami sebagai lembaga Yang oleh undang-undang 26 Diberi mandat Untuk melakukan penyelidikan Yang berat Berpenang lah Intinya berpenang lah ya Iya Kita tidak menemukan itu Walaupun kita belum menggunakan Undang-undang 26 ya Bersama undang-undang 39 Penyelidikan kita Kalau ada indikasi Kami akan naikkan Ke undang-undang 26 Tapi karena kami Tidak menemukan indikasi Misalnya tadi Tarat tadi ya Sistematis Terstruktur itu Kami tidak menemukan Bahwa ada perintah penguntitan Itu kami temukan Tapi perintah penguntitan Bukan perintah penyerangan Atau pembunuhan Atau pembunuhan Masyarakat sivil Itu hal yang berbeda Kalau itu diakui Kolda Metro Jaya Bahkan tunjukkan Sama kami surat perintahnya Terima kasih Tisu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih